Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini aku mau bikin one brand makeup tutorial Dari siapa ada yang bisa tebak? Makeover So, hari ini aku mau bikin makeup look untuk kondangan atau wisuda Atau apalah gitu, yang buat glamor-glamor gitu guys Oke, gak usah lama-lama, let's go ke tutorialnya Ya guys, mungkin sebagian besar dari kalian udah ngeh ya di video sebelumnya Kalau aku tuh banyak pake produk-produknya makeover Karena memang sesuka itu gitu Step pertama, aku mau pake Ceng-ceng Hydrating serum ini Aku secinta itu guys sama ini Karena teksturnya itu gampang banget menyerap Gak usah banyak-banyak, dikit aja Untuk base makeup kita Biar apa guys, kemarin Biar makeup kita tuh lebih nempel Tuh, ini muka kita tuh kayak jadi lengket gitu loh guys Lengket tuh bikin foundation kita tuh makin nyerep Makin nyerep terus jadi makin tahan lama gitu Next, aku mau pake Color correcting primer Dari makeover juga ya Ini namanya juga one brand tutorial ya Ya pokoknya Ini Color correcting primer Jadi dia tuh fungsinya tuh buat Korek Apa namanya Kulit kita gitu Maksudnya kayak dari segi kecerahannya gitu Ini kan kayak Muka aku kan disini Pipinya lebih putih gitu Dibanding dagu gitu Jadi dia tuh buat nge-corek Warna dari kulit kita gitu loh guys Selesai Nextnya tetep Aku mau pake primer yang ini Velvet mattifying Mattifying primer Untuk Nyamarin Pori-pori kita Oke Untuk base makeupnya Sudah selesai Lanjut Aku mau pake foundation Dari Makeover yang power stay Ini jelas gak sih guys Kalo gak jelas nanti Produk-produknya Nama produknya Aku taro di description box ya Description box Aduh maaf guys Kelibet-libet Oke guys Tadi aku udah Pakein In foundationnya itu dua layer Plus Concealer Karena aku tuh lupa Nggak beli concealer Terus aku baru inget juga Banyak Beberapa Ada beberapa produk Yang udah aku beli Kayak concealer Blast on Blast on Blast on Ya gitu deh Lupa guys Maafin ya Next aku mau set semua Pake Luce powder Dan Luce powdernya juga Aku pake merk lain dulu Karena itu guys Tadi guys Eke lupa sekali loh Oh iya Sorry Sebelum aku mau Pake loose powder Aku mau pake Blast on Dalem dulu Nah itu Aku Sebenernya juga Belum beli Kan ada produknya Makeover yang Blast Cream blush gitu kan Tapi aku Lupa juga Eh bukan lupa sih Karena Kosong Stoknya guys Jadi aku mau beli tuh Semuanya Sold out gitu Jadi Yaudah aku mau Akalin aja Pake lip cream Dicampur foundation gitu Ya jadi caranya Seperti ini guys Aku Campurin lip cream Gitu Sama foundation Kayak gini Terus Kalian blend aja Campurin gitu Sampai Nyatu Baru deh Kalian Tap-tapin Pake Sponj Eh salah Beauty blender Nah taro aja Produknya Sini Gitu deh Jadi deh Blast on dalam Cream blush Karena kan ini Ceritanya Mau buat Kondangan Gitu kan Atau gak Bisa udah Jadi kita tuh Butuh Blast on dalam Biar Blast on kita tuh Awet gitu guys Oke Jadinya seperti ini Lumayan kan Gitu biar Apa namanya Biar Blast on kita tuh Awet gitu guys Terus aku juga Mau baking Baking Muka kita Biar Makeup kita tuh Lebih tahan lama Awet gitu Terus Sebelum kalian Baking tuh Apalagi yang dibuat Di bagian bawah mata Usahain ya Kalian tuh Rapihin lagi Maksudnya Ditap-tap lagi Biar Nanti Hasilnya tuh Nggak Ada garis-garis halus Gitu Udah Kayak gini aja Kalian Biarin Sampai 2-5 menit Untuk Ngeset Semua Complection kita Gitu loh guys Ngeset Ngeset Semua Foundation kita Concealer gitu Biar nggak geser Kemana-mana Terus juga Biar tahan Lalu Tahan lama Gitu Dan Kalau udah Kita tinggal Sabu-sabu aja Pake brush Udah Aku udah set semuanya Pake loose powder Tapi nggak Sampai situ aja Complexionnya Karena aku mau Timpa lagi Sama Makeover Powerstay Ini bedak Matte powder Foundation gitu loh guys Gini Sponsenya ada di bawah Aku pakein brush aja Ya udah selesai Next Aku mau Pake Pensil Alis Aku mau Pake Pensil Alis Yang Brow Stryler Yang Shade Nya Tuh Americano Jadi Dia Ada Dua Ada Dua Fungsi gitu Yang pertama Spooli brush Dan Untuk produknya Sini Kayak gini Pipih gitu Keliatan nggak Untuk jelasnya Nanti nama produknya Aku taruh di Description box Oke guys Aku mau pake Mau pake Alis dulu ya Seperti biasa Nanti aku bakal Rapihin pake Concealer Ya guys Untuk alisnya Aku udah selesai Bikinnya Kayak gini Kurang begitu rapi Tapi Nggak apa-apa ya Karena Ini Perdana Banget Aku tuh Pake Pensil Alis Kayak gitu Oh my god Guys Next Aku mau pake Eyeshadow Yang Nudes Dare To go Bare Aku Mau pake Warna Yang Biasa Ini Coklat Muda Ini Untuk Warna Transisi Atau Untuk Base Nya Gitu Udah Next Nya Aku Mau Pake Warna Yang Ini Untuk Di Bagian Bakang Mata Gitu Biar Lebih Tajem Gitu Guys Biar Lebih Lebih Dalam Tetap Anya Maksudnya Guys Untuk Di Bagian Tengah Aku Mau Pake Warna Shimmer Yang Ini Pake Jari Aja Biar Warnanya Lebih Keluar Gitu Oh Oh my god Guys Sorry ya Kalau ada Suara-suara Air Terjatuh Itu Itu Berasal Dari AC Saya Jadi AC Aku Tiba-tiba Pocor Gitu Sudah Panggil Teknis Si Tetapi Belum Ada Jadwal Yang Kosong Sudah Kayak Gini Kalian Usahain Ratain Lagi Pake Brush Yang Bersih Nah Untuk Bagian Bawah Matanya Aku Mau Pakein Warna Yang Coklat Tua Tadi Yang Warna Sama Kayak Untuk Ujung Mata Yang Bisa Imbang Gitu Ya Guys Super Black Gini Nah Ujungnya Kayak Gini Lancip Banget Dan Aku Suka Banget Sama Eliner Eliner Yang Modalnya Kayak Gini Enak Banget Buat Ngebikin Wing Eliner Gitu Loh Loh Rambut 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 Mari kita lanjut Aku mau pake Maskara Dari Maksudnya Makeover Lupa ya Aku kan bikin One brand Makeup Tutorial Ini Yang Last Impulse Waterproof Maskara Ampikatornya Gini Mari kita Coba Seenak Itu Guys Ininya Apa Namanya Maskaranya Dan Bener-bener Kayak Gak 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 Gumpalan Gitu Kalian Bisa Lihat Gak Gumpalan Sama Sekali Terus Langsung Merasa Lentik Banget Gitu Walaupun Aku gak Pake Penjipit Bulum Mata Tuh Suka Banget Tadah Gimana Guys Hasilnya Gimana Guys Oke Karena Ini Untuk Makeup Untuk Wisudai Gitu Aku Bakal Pake Bulu Mata Palsu And I Will Be Right Oke Guys Hasilnya Seperti Ini Aku Udah Lama Banget Gak Pake Gak Pake Lagi Bulu Mata Palsu Kayak Gini Next Aku Mau Pake Blush On Aku Karena Belum Beli Blush On Dari Makeover Aku Pake Brand Lain Dulu Ya Oke Aku Udah Selesai Pake Blush On Lanjut Aku Mau Pake Highlighter Aku Pake Highlighter Dari Makeover Yang Rich Glow Glow Wow Kayak Punya Cahaya Sendiri Gitu Ya Guys Cahaya Ilahi Cantik Banget Hidungnya Jangan Lupa Dan aku Baru Keinget Kalo Aku Belum Contour Aku Udah Nge Contour Muka Tadi Dan aku Juga Gak Punya Contour Apa Contour Muka Dari Si Makeover Oke Untuk Part Terakhir Aku Mau Pake Lipstick Dari Makeover Juga Ini Yang Creamy Last Lipstick Omri 07 Mau Fae Brown Ini Aku Udah Punya Lama Banget Sepertinya Kurang cocok Dengan look Kita Ya Guys Aku Ganti Aku Tadi Aku Timpa Lagi Pake Lipstick Dari Brand Lain Oke I I think We are We are We are done We are done Gimana guys Kalian suka Nggak look 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 Kita Hari Ini Untuk Kondangan We Sudah Atau Untuk Lamaran Juga Bisa Loh guys Ya Jadi Jadi Segitu Video Kali Ini Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Like Terus Kalau Ada Saran Masukan Atau Apapun Kalian Bisa Comment Terus Yang Belum Subscribe Juga Jangan Lupa Subscribe Oke Guys See you on Next My V Belibet Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye God Bless You